Hari pertama ini aku dan keluarga aku akan datang ke pesantren, dimana aku akan menempuh pendidikan. Aku pun bersemangat ketika aku melihat suasana di sana sangat ramik, dimana mobil-mobil orang tua murid sudah disediakan tempat dua lapak untuk parkir. Setelah itu pun aku membersihkan barang-barang yang akan aku letakkan di pesantren. Pada saat itu aku berbaur dengan teman-teman baru sekamarku. Aku pun mendapat kamar 304 lantai 3 di bagian kiri rayon atau menghadap rayon. Kami pun saling berbaur satu sama lain dengan teman sekamar kami. Di sekitar kamar itu ada 10 orang. Mereka adalah aku sendiri, Almera saudaraku, Adit, Andre, Rizky, Fajar, Farid, Sandi, Henry, dan Agung. Di situ posisi ranjang kami ada 5 ranjang dan bertingkat 2. Saat itu aku berpasangan dengan Almera, Adit berpasangan dengan Fajar, Andre dengan Farid, Rizky berpasangan dengan Agung, dan Henry berpasangan dengan Sandi. Setelah malammu tiba, tetapi kita yang sekamar masih saja mengobrol, ketawa ketiwi, dan cerita-cerita pengalaman masing-masing sampai jam 2 malam. Namun saat itu aku dan si isi kamar masih belum tahu kalau ada yang tidak beres di kamarku dan di lantai 3 ini. Dan akhirnya kita semua memutuskan untuk segera tidur dan beristirahat karena takut besok capek. Karena malam pertama maka kita semua berniat untuk tidur di bawah lantai. Pada saat itu kakak kelas yang menjaga Rayon sedang tidak ada. Saat itu posisi dari jendela ke tembok pojok kamar, Almera, Fajar, Aku, Adit, Rizky, Agung, Henry, Sandi, Farid, dan Andre sudah siap untuk tidur. Tapi akhirnya kita semua tetap melanjutkan obrolan kita dan tidak lama kita semua tertidur juga. Tidak lama berselang terdengar suara gesrak sangat kencang di telingaku dan aku pun terbangun. Saat itu sudah jam 4 pagi dan yang aku lihat hanya temanku Adit saja yang belum tidur. Adit saat itu kayaknya kaget banget dan badannya pun berkeringat dingin. Ketika itu aku bertanya kepada Adit, ada apa dengannya? Tapi Adit diam dan tidak menjawab. Akhirnya aku pun tidak mengganggunya lagi dan aku pun terlelap lagi dalam tidurku. Tidak lama saudaraku Almera membangunkanku dengan kencang. Saat itu jam sudah menunjukkan angka setengah lima. Almera saudaraku terlihat panik wajahnya dan aku melihat teman-teman di kamar sudah duduk melingkar dan aku dengan saudaraku Almera kaget melihat itu. Dan saat aku melihat ke kanan, temanku Adit masih dalam posisi yang sama seperti ketika aku bangun jam setengah empat. Aku pun langsung loncat dan bertanya pada Adit, Kamu kenapa Adit? Tapi yang aku lihat bedanya dari jam setengah empat tadi. Di sini Adit yang aku lihat lebih pucat, seluruh badannya basah, keringat, kayak diguyur air. Dan matanya merah karena ngantuk. Setelah itu mereka memanggil Ustadz. Ustadz pun membacakan doa untuk Adit dan tidak lama Adit pun pingsan. Namun keesokan harinya saat Adit membuka mata dan menceritakan yang terjadi dengan salah satu muda bir juga yang sedang mampir ke kamarku. Adit cerita saat malam ketika dia belum bisa tertidur dan teman-temannya sudah tidur. Adit melihat keluar jendela dan tidak lama sesuatu jalan kenceng banget lari ke depan. Kemudian Adit pun penasaran, jadi Adit tetap melihat makhluk tersebut. Tapi ternyata dia balik lagi dengan jalan mundur menghadap ke depan. Meski dia menghadap ke depan, Adit yakin jika dia melihat Adit. Adit bercerita jika bentuknya putih semua kecuali rambutnya hitam. Dan yang paling membuat Adit takut, bibir makhluk itu merah gak beraturan sampai ke telinganya kayak sobek gitu. Kita semua bengong dan keringetan. Tidak lama kita bertanya kepada muda bir. Muda bir bercerita bahwa dia akan menjelaskannya akan tetapi bukan sekarang. Karena menurut muda bir masih sangat dini untuk dijelaskan kepada mereka semua. Saat itu kita bengong dan si kakak muda bir itu pun keluar dengan santai ngomong. Oh pesantren ini ada makhluk yang paling sering nonggolin diri. Salah satunya dia. Makhluk yang paling tua di pesantren ini dan dia pun tinggal di lantai tiga. Dan makhluk itu kita sebut dengan Joker. Dan muda bir mengatakan jika kita semua nanti akan bertemu dengan si Joker ini karena dia berasal dari kamar kita dulunya. Setelah itu kami semua panik dan ada keinginan untuk pindah kamar karena rasa takut setelah mendengar cerita dari kakak muda bir tadi. Dan tidak lama setelah kejadian itu ada dua warga kamar kita yang gugur sehingga mereka pindah sekolah dan pindah ke pesantren lain. Dan aku rasa Fari juga bertemu dengan si Joker seperti Adit dan ia pun pindah. Dimana saat setelah kejadian itu Adit yang tadinya orang yang gak mau diem jadi pendiem setelah insiden teror Joker pertama. Oh iya ini udah berjalan lima hari setelah insiden Joker dan Adit masih jadi orang pendiam. Dan sampai akhirnya di malam ke enam kita semua tidur lebih awal dan gak ikut ngumpul malam. Saat itu malam Jumat. Sebelum aku dan teman-teman tidur ketua kamar kita si Rizky bilang ke kamar agar kita semua berdoa sebelum tidur. Jangan sampai kita diliatin dia lagi. Kita kesini mau menuntut ilmu bukan mau jadi Ghostbuster. Dan pada akhirnya kita semua tertidur pulas. Namun keesokan harinya aku melihat Adit jadi aneh. Hal ini sama seperti saat dia melihat Joker. Tapi kali ini agak beda. Dia sekarang lebih seperti orang yang lagi mikir daripada orang yang kaget. Akhirnya hari pun berlalu ke siang. Aku dan beberapa anak kamarku tidur siang setelah balik sekolah. Beberapa lagi sedang tidak di kamar termasuk Adit. Gak lama terdengar suara ceklek dan ada yang membuka pintu. Aku pun bangun dan lihat jarum jam udah menuju ke angka lima dan tepat di bawah jam itu Adit lagi nutupin mukanya pakai dua tangan sambil lututnya dilipat kayak orang lagi main petak kumpat. Tak lama aku pun bertanya kepadanya. Adit, kamu kenapa? Dan gak lama pecahlah suasana orang yang lagi tidur. Adit teriak sambil nangis. Kayaknya dia udah nahan-nahan pengen nangis dari tadi. Tapi takut ngebangunin orang-orang yang lagi tidur. Dan setelah Adit tenang, dia pun cerita. Adit cerita jika dirinya sudah tidak kuat lagi. Tiap malam si Joker mampir terus di dalam mimpinya. Kadang jika dia kaget dan terbangun dari mimpinya, si Joker udah ada di depan jendela kemudian senyumin dirinya. Adit pun cerita jika puncaknya ketika malam hari dia nongol di mimpinya, dia narik-narik Adit sambil bilang jangan tempatin kamar dia. Sejenak, Adit pun diam. Kemudian Adit melanjutkan kembali ceritanya. Adit bilang jika dirinya orang jauh dari palu, dia merasa harus kuat di sini supaya tidak mengecewakan orang tuanya. Seketika Adit meminta tukeran kasur denganku. Seketikapun aku jadi kaget. Akhirnya aku pun mengabulkan apa kemauan Adit karena kasihan dengan Adit. Aku sudah jelas tidak akan mau tidur di tempat Adit. Aku takut si Joker yang punya tempat tidur itu. Aku pun tidur di tempat Farid yang udah keluar dari pesantren. Namun keesokan harinya keluarga aku datang ngejenguk aku. Abah sama nenekku datang. Abahku kebetulan jago nih masalah goib-goib gitu. Jadi aku putusin untuk minta tolong abahku sirsi Joker. Dan dari wilayah kamar aku dan dari rayon ini. Tidak selang beberapa lama abahku doa-doa sambil nyiprat-nyipratin air hasil doa dan sholat beberapa kali. Akhirnya abahku selesai dan dia duduk sambil ngomong sendiri. Aku pun gak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh abah. Saat semua ritual selesai abah bilang kepadaku jika lebih baik dia jangan diusir. Karena menurut abah dia punya tempat disini dan jika diusir terus punya tempat baru malah bisa berbahaya. Dia juga bilang kalau disini dia tidak akan macem-macem. Tapi jika di tempat lain mungkin. Sesaat abahku pun diam. Abah bilang aku harus menurutinya. Selain itu Adit juga dari yang tadinya penakut jadi beranian. Sekarang dia udah berani jalan-jalan malam di koridor rayon sambil ngomong sendiri. Adit jadi suka ngomongin si Joker dan seiring kejadian aku merasa jika Adit sudah berteman dengan si Joker. Namun setelah kejadian itu korban yang keluar kamar bertambah jadi dua orang. Akan tetapi untung saja Adit ada niatan bertahan di kamar ini. Aku selalu berdoa biar kamar aku tetap berpenghuni. Tidak ada yang keluar-keluar lagi tapi ternyata tidak sesuai kenyataan. Setelah dua hari kejadian teror Joker, kamar aku pun menjadi lebih diawasin saat keluar malam, tidur malam. Kita semua masih ketakutan dengan si Joker itu kalau tiba-tiba dia nongol lewat jendela lagi kayak si Adit. Beda kayak kita. Si Adit suka keluar malam-malam ngomongnya mau ngejemur baju di lantai 4. Adit sering dimarahin sama kakak-kakak keamanan gara-gara masih jalan-jalan tengah malam. Bahkan ada yang nganggep dia sebagai hantu. Tapi yang parahnya aku pun juga ketemu dengan si Joker. Dimana waktu itu aku pulang bulanan dari pesantren. Semua teman-temanku pulang dengan orang tuanya. Ada juga yang menginap di hotel. Nah kisah selanjutnya tunggu di part 3 ya guys. Masih sama nih terinspirasi dari Kaskus. Jadi tunggu ya kelanjutannya. Terima kasih telah menonton!